Intro Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Idewo Gedolokamaheswara dari SMP Negeri 1 Semarapura, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali Nah teman-teman semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai Tari Baris Tunggal Tari Baris Tunggal adalah sebuah tarian yang mengisahkan seorang pemuda yang gagah berani dengan sikap keperajuritan dan kepahlawanannya Tarian ini menceritakan seorang pemuda yang sedang meninjau daerah kekuasaan ayahnya yang suatu saat nanti akan dipimpinnya Tarian ini disusun koreografinya dan dipentaskan pertama kalinya pada tahun 1932 Tujuannya adalah untuk melindungi eksploitasi dari orang-orang asing yang mulai berdatangan ke Polo Bali Tarian ini sering dipertontonkan Dalam pementasannya dibagi menjadi tiga babak Yang pertama ada babak pe-pason Yang kedua ada babak pe-layon Dan yang terakhir ada babak pe-kat Nah tentu saja Dalam sebuah tarian tentu ada musik yang mengiringinya Musik yang mengiringinya dibagi menjadi tiga juga Ada gila pe-peson Yang kedua ada gila babak Dan yang terakhir ada gila pe-kat Terima kasih telah menonton Baiklah teman-teman sekalian Sekarang saya dan teman saya Akan memperkenalkan kepada kalian semuanya Mengenai atribut-atribut yang digunakan dalam tari baris tenggal Yang pertama yang dipakai di kepala Ada gelungan Kemudian ada badong Setelah itu ada lama Kemudian awir Ini namanya baju bludru Ini gelang kanu Ini celana panjang putih Ini namanya Stewel Dan ini yang dipakai di bagian bawah namanya Kamen Kemudian di bagian belakang Ini namanya Kadutan Atau dalam bahasa Indonesia disebut keris Dan ini angkep tundu Dalam bahasa Indonesia disebut penutup punggung Baiklah teman-teman Tentunya dalam sebuah tarian Gerakannya lah yang paling utama Jadi sekarang saya dan teman saya Juga akan memperkenalkan kepada kalian semuanya Mengenai ragam gerak dalam tarian baris tenggal Yang pertama Ada ragam gerak berjalan Lalu ada ragam gerak agam Kemudian ada ragam gerak megang gelang Ada ragam gerak tayong Ada ragam gerak muka buka pintu Ada ragam gerak megang pajang Nah teman-teman sekalian Dari semua gerakannya itu Tentu saja memenuhi empat unsur Yang pertama ada unsur agam Yaitu gerakan pokok seorang penari Yang kedua ada unsur tandang Unsur tandang adalah unsur berjalan dalam sebuah tarian Yang ketiga ada unsur tangkep Ada unsur ekspresi seorang penari Dan yang terakhir ada unsur tangkis Unsur tangkis adalah perpindahan gerakan Dari yang gerakan pertama ke gerakan yang lainnya Nah teman-teman Di generasi yang sekarang ini Sudah banyak sekali generasi muda yang sudah melupakan tari baris tunggal Sehingga kita harus melestarikan tari baris tunggal Ada pun cara-cara melestarikannya Yaitu yang pertama Kita harus mengajarkan kepada generasi milenial Mengenai tari baris tunggal Kemudian yang kedua Kita mengikuti ajang-ajang seperti PKB Atau Pesta Kesenian Bali Setelah itu FLS 2N Kemudian Bali Nawa Natye Dan upaya yang terakhir Yaitu Kita Mengadakan Spensapura Art Festival Baiklah teman-teman Sekalian Sekian yang bisa saya sampaikan Mengenai tari baris tunggal Jika ada kesalahan Tolong dimaafkan Dan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa